Pertanyaan yang diajukan beliau terhadap saya Tak lain mengenai Pilpres ya teman-teman Pilihan Presiden pada tahun 2024 yang akan datang Atau yang sebentar lagi tinggal berapa bulan lagi ya teman-teman Rahayu 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 Jumpa lagi ya bersama Mbah Loreng Nah teman-temanku semua saudara-saudaraku semua Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan Pertanyaan itu adalah Nah seperti ini ya teman-teman Kemarin saya hari malam Jumat lagi Kemarin saya itu datang di Alasboro ya teman-teman Nah kebetulan Di sana saya bertemu dengan seorang Pejabat ya teman-teman Dilihat dari tapak tangannya itu halus banget Ketika jepat tangan Terus dilihat dari berretorika beliau Ini sangat Pandai Nah kemungkinan saya anggap beliau ini adalah seorang pejabat ya teman-teman Sebab tangannya itu halus Dia pandai berretorika Dan narasi-narasi beliau itu Sangat mudah dipahami ya teman-teman Nah Pertanyaan itu Adalah seperti ini ya teman-teman Pertanyaan yang diajukan beliau terhadap saya Tak lain mengenai pilpres ya teman-teman Pilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang Atau yang sebentar lagi tinggal berapa bulan lagi ya teman-teman Pertanyaannya seperti ini ya teman-teman Pertama-tama kita berkenalan dulu sama beliau Dia bertanya kepada saya siapa nama saya Dan saya jawab panggil saja Saya sebagai Mbah Loreng Seperti itu Nah oke Nah selepas itu Beliau Beliau juga Menanyakan Mbah Loreng disini lagi ngapain Ya saya di alas perwo Enggak lagi ngapain-ngapain sih Biasanya sepeda bermain saja Atau ingin Bermalam di alas perwo saja ya Saya jawab seperti itu saja Saya jawab dengan simple saja Tapi beliau Seakan-akan tidak percaya Saya jawab dengan seperti itu ya teman-teman Nah Pertanyaannya seperti ini ya teman-teman Mengenai pilpres 2024 Beliau bertanya kepada saya Mbah Loreng Siapakah Sosok seorang pemimpin Di tahun 2024 Yang akan datang ini Saya jawab seperti ini ya teman-teman Sebelumnya saya minta maaf Pada Bapak Saya bukan membicarakan Masalah Si A Atau si B Atau si C Maksud saya Dari golongan A Dari golongan B Dari golongan C Dari kubu mana Dia berasal Dari kubu A Dari kubu B C atau D Bahkan yang lainnya Saya tidak membicarakan tentang masalah itu Saya Disini Hanya untuk menjawab Pertanyaan itu Yaitu adalah Mengenai Sosok seorang Pemimpin Kalau menurut saya Pribadi Sosok seorang pemimpin Beliau adalah Tak lain adalah Bapak Ganjar Pranowo Saya bilang seperti itu ya teman-teman Saya tidak memandang beliau Dari golongan si A Si B Si C Apabila beliau Apabila Pak Ganjar Pranowo ini Dari golongan A Ya saya pilih golongan A Apabila Pak Pak Ganjar Pranowo ini Dari golongan B Saya pun juga ikut B Seperti itu ya teman-teman Tapi disini Saya tidak memandang Suatu golongan Atau kelompok-kelompok ya teman-teman Disini saya memandang Seorang Sosok Pemimpin Atau Figur ya teman-teman Ini seorang Sosok Seorang figur Seorang pemimpin Kalau saya Pribadi Bapak Ganjar Pranowo Negara kita Negara demokrasi ya teman-teman Terserah Buat teman-teman Mau pilih A Pilih B Pilih C Monggo Itu hak masing-masing ya teman-teman Disini Saya secara pribadi Memandang Sosok seorang pemimpin Adalah Bapak Ganjar Pranowo Terus beliau yang bertanya Seperti itu Kenapa Kak milih Bapak Ganjar Pranowo Dia bilang Seperti itu ya Pada saya Atau pertanyaan itu Dilontarkan kepada saya Saya jawab lagi Kalau masalah itu Saya Memandang Dari figur Atau dari sosok Seorang pemimpin Itu Itu hasil dari Kita bermeditasi ya teman-teman Hasil dari bermeditasi ya Dari pertanyaan tersebut Saya tidak bisa menjawab Banyak ya teman-teman Saya hanya menjawab Sosok seorang pemimpin Atau figur Seorang pemimpin itu Adalah Ganjar Pranowo Atau Bapak Ganjar Pranowo Selepas itu Dia diam Dia menganggungkan kepala Dia berasal dari Surabaya Kalau tidak salah ya teman-teman Tapi saya Tidak mau Menjelaskan Namanya siapa Itu buat privasi ya teman-teman Karena beliau sudah berpesan Tidak boleh Mengatakan Atau memperkenalkan Nama-nama beliau Dia berasal dari Surabaya Tangannya itu Halus Banget Dia pandai Berretorika ya teman-teman Mungkin beliau ini adalah Seorang Bejabat juga ya teman-teman Nah teman-teman Cuma itu saja yang Saya sampaikan untuk Hari ini Mengenai Pertanyaan Pertanyaan mengenai Pilpres 2024 Yaitu adalah Pertanyaan yang Di Ajukan kepada saya Dan ini saya akan Jawab ya teman-teman Jawaban saya Ya seperti tadi Yaitu adalah Saya memandang Sosok seorang Figur Sosok seorang Pemimpin Itu adalah Bapak Ganjar Pranowo Oke teman-teman Cukup sekian Terima kasih Matur Suwon Rahayu 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 Rahayu